Intro Halo guys, di video kali ini kita ketetangan tamu spesial dan kita akan membahasnya yaitu Mitsubishi Expander Oke, Mitsubishi Expander siapa yang tidak kenal dengan Mitsubishi Expander? Mobil yang di awal keluarannya sangat booming dan sangat diminati oleh masyarakat sehingga pemesanan dari Mitsubishi Expander ini di luar batas sehingga ketika kita memesannya di awal-awal launching mobil ini sangat-sangat tidak masuk di akal sampai kita harus inden selama setengah tahun Oke, jadi apa sih spesialnya dari Mitsubishi Expander ini? Coba kita lihat Sudah jelas, Mitsubishi Expander ini unggul di bagian desain sehingga orang sangat tertarik dengan mobil ini sampai-sampai mereka mau mengantri hingga setengah tahun misalkan kita pesan mobil ini di bulan Maret kita bisa baru mendapatkan mobil ini sekitar di bulan Oktober ataupun bisa sampai Desember bahkan bisa tahun depan tergantung dari antrianya dari segi desain ini adalah yang paling keren di kelasnya seperti Toyota Avanza dan Mobilio ini adalah yang paling keren kemudian untuk headlamp mobil ini tampil sedikit berbeda dengan mobil yang lainnya headlampnya berada di bawah atau tidak di atas seperti mobil-mobil yang lainnya sehingga ketika kita berpikir headlampnya terlalu rendah atau lampunya terlalu rendah ternyata ketika kita berkendari di dalamnya normal-normal saja tidak ada kesalahan ataupun tidak terlalu rendah dan itu sudah disetting oleh Mitsubishi sendiri dan sudah pasti diperkirakan oleh mereka kemudian dan ini bukan DRL ya ini bukan DRL tapi ini adalah seperti lampu kota ya kemudian gaya bumpernya bumpernya ini kelihatan sangat futuristik unik dan ini sangat keren sekali oke fog lampnya juga ada di bawah fog lamp ada di bagian agak ke tengah ya tidak di pinggir jadi kelihatan unik dan beda dari pesaingnya dan apa sih yang membedakan dengan low MPV lain atau dengan pesaing oke Mitsubishi Expander ini lebih tinggi dari mobil-mobil sedi kelasnya jadi cara antara tanah dan mobilnya itu dia paling tinggi di antara mobilio ataupun Avanza ataupun LMPV yang lainnya jadi dia hampir setengah SUV bukan MPV oke kita pindah ke belakang ketika kita lihat dari belakang stop lampnya ini terlihat sporty jadi stop lamp ini sudah menggunakan desain yang lebih sporty dari yang lain oke dan untuk desain yang bawahnya ini bumper bawahnya ini kelihatan sangat menarik dan itu sangat estetikanya bagus sekali kemudian kita lihat bagian dalamnya untuk Expander menggunakan 7-seater atau bisa berpenumpang 7 orang di depan 2 tengah 3 dan belakang 2 kemudian dari internornya kita lihat satu persatu untuk gaya interior ini adalah tampilan paling mewah dari low MPV ketika pesaingnya menggunakan desain-desain yang biasa aja Expander ini menggunakan desain yang futuristik dan sangat mewah seperti SUV ini mobil sudah seperti SUV tapi satu tingkat di bawahnya jadi setengah SUV LMPV setengah SUV oke dan yang saya review ini belum menggunakan keles ya Expander ada yang sudah menggunakan keles tapi tipe tertinggi di lubang kuncinya ada terlihat lampu ya ketika kita melihat lubang kuncinya disana dikelilingi oleh lampu jadi lubang kunci ini akan menyala kemudian untuk speedometernya ini terlihat biasa saja ya kelas low MPV dan untuk konsulnya konsul ini terlihat sangat sporty ya cuma kalau misalkan dipikir-pikir konsul ini seperti sedan jadi kalau menurut saya ini terlalu besar saja dan selera saja kalau misalkan saya sendiri berpikiran ini terlalu besar tapi untuk desain benar-benar sangat elegan cuma kurangnya disini menggunakan bahan material plastik kalaupun ada jahitan-jahitan ini itu palsu tidak soft touch semuanya keras kemudian dari segi warna ini warna yang cenderung gampang kotor karena warna ini kalau misalkan kalian penggunaan tidak bersih ini akan cepat terlihat kotor oke kemudian untuk setir sudah menggunakan setelannya kita bisa menyetelnya atas atau ke bawah dan sudah menggunakan teleskopik jadi si driver bisa menyetel sesuai keinginan dan kenyamanan si driver oke bisa setel atas bawah ataupun teleskopik bisa ditarik atau didorong kita lanjut ke bagian mesin untuk bagian mesin mesin ini bertipe penggerak depan atau front wheel drive dan berkapasitas 1500 cc dengan 104 hp untuk desain mesin mesin diletakkan lebih rendah untuk menyesuaikan keseimbangan dari mobil dan untuk intakenya dibuat lebih tinggi karena untuk mengantisipasi ketika banjir intake ini terlindungi tidak tenggelam kemudian untuk ukuran ban disini menggunakan ukuran 185x65 R15 jadi standar untuk ukuran low MPV oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis jika ada kurangnya bisa kalian tambahkan di kolom komentar atau misalkan saya ada salah kata atau salah deskripsi silahkan kalian bisa koreksi di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati